Kisah Heroik Komandan Tank Tiger Jerman, Franz Staudager Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Panzerkampfwagen VI atau lebih dikenal dengan sebutan Tiger memiliki segudang reputasi serta kemampuan yang luar biasa saat Perang Dunia II Tiger ditempatkan di hampir seluruh medan tempur Perang Dunia II di mana pasukan Jerman ikut bertempur di dalamnya mulai dari Afrika hingga Berlin Tiger juga dikenal memiliki banyak komandan tank Jerman terbaik serta berbakat kak selama masa penugasannya dalam Perang Dunia II Salah satu komando tersebut adalah Franz Staudager yaitu seorang komandan Tiger yang berasal dari divisi tank ke-1, Skut Stafel atau divisi elite SS Staudager dilaporkan pernah menghancurkan sekitar 17 tank T-34 milik Soviet kurang lebih dari 2 jam belum lagi aksi gila menghancurkan 2 tank lainnya dengan menggunakan gerana tangan seorang diri semuanya ini dilakukan saat berlangsungnya serangan Jerman di Prokhorovka dalam pertempuran Kurgs kisah yang kemudian akan membuat Staudager terkenal dimulai saat berlangsungnya pertempuran Kurgs di hari pertama yaitu pada tanggal 5 Juli 1943 setelah melalui pertempuran yang sengit selama seharian Staudager yang terpisah kemudian memulai perjalanannya untuk kembali bergabung dengan unitnya ketika dalam perjalanan di tengah gelapnya malam Staudager menemukan sebuah tank yang menghalangi jalannya dengan komandan dari tank tersebut sedang beristirahat sembari merokok di atas palka tanknya Staudager yang merasa kesal kemudian turun dari Tigernya untuk mendekati serta memerintahkan orang tersebut untuk memindahkan tanknya agar tidak menghalangi jalan betapa terkejutnya Staudager ketika menemukan bahwa tank yang didekatinya itu adalah tank 34 milik Soviet yang sedang parkir tanpa berpikir panjang nikah Staudager melemparkan granat yang dibawanya ke atas palka tank tersebut hingga berhasil menghancurkan tank tersebut mendengar bunyi ledakan komandan tank T-34 yang kedua kemudian membuka palkanya untuk melihat sekitar dengan cepat Staudager kemudian berlari mendekati tank itu dan kemudian melemparkan granat hingga berhasil menghancurkan tank yang kedua aksi berani tersebut membuat Staudager diandugrahi penghargaan Iron Cross First Class tiga hari setelah peristiwa ini, korps tank Soviet ke-10 meluncurkan serangan terhadap divisi tank ke-1 SS tidak seperti rekan lainnya yang memilih posisi bertahan, dia justru memacu Tigernya melaju ke garis depan akhirnya Staudager bertemu dengan sekitar 50 hingga 60 tank T-34 Soviet Juru tembaknya, Heinz Bartner, sukses menghancurkan tiga unit T-34 yang tidak menyadari kehadiran tank Tiger Dua unit tank Soviet lainnya muncul dari balik parit pertahanan dan mulai menembaki tank Staudager namun akhirnya ikut hancur Juru mudinya yaitu Starmacher bermanuver dalam pertempuran sengit tersebut setelah hampir dua jam bertempur, tim Staudager berhasil menghabisi 17 tank milik Soviet sementara sisanya lebih memilih mundur daripada harus kehilangan tank lainnya seusai pertempuran di hari tersebut, tercatat nikah bahwa tank Tiger milik Staudager terkena tembakan sebanyak 67 kali dari meriam tank kaliber 76mm milik Soviet namun ternyata tak ada satupun yang berhasil menembus lapisan baja tank Tiger yang terkenal sangat tebal Akhir Perang Dunia II, Staudager selamat dan kemudian bekerja menjadi seorang pegawai asuransi Franz Staudager meninggal dengan tenang di usianya yang ke-68 tahun pada 16 Maret 1991 di wilayah Frankfurt, Jerman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.